Kasus korupsi timah yang menyeret Harvey Moeis, suami Sandra Dewi membuat kehidupan mewah aktris asal Bangka Belitung ini kembali menjadi sorotan. Salah satu yang sempat menjadi viral ketika itu adalah pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Disneyland Tokyo yang mengusung konsep ala Cinderella, sebuah cerita dongeng yang terkenal. Resepsi pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Disneyland Tokyo ini digelar sekitar satu pekan setelah proses pernikahan secara agama di Gereja Katedral di Jakarta tahun 2016 lalu. Pernikahan Sandra Dewi di Disneyland Tokyo ini adalah impian sang aktris, simak kisah pernikahan aktris yang disebut paling megah pada zamannya. Berapa biaya pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis di Disneyland Tokyo tersebut? Pernikahan Sandra Dewi di Disneyland Tokyo ini menjadi sorotan setelah suaminya, Harvey Moeis, ditangkap kejaksaan Agumri karena terlibat kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Perjalanan cinta Sandra Dewi dan Harvey Moeis pun disorot lagi. Apalagi, sosok Harvey Moeis kerap dianggap publik sebagai pangeran tampan yang membuat Sandra Dewi menjadi Cinderella. Tahun 2016 lalu Harvey Moeis menikahi wanita kelahiran tanggal 8 Agustus tahun 1983 itu di Disneyland Tokyo, Jepang. Tak tanggung-tanggung, pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis sampai disebut sebagai pernikahan selebriti paling megah pada zamannya. Apalagi, Sandra Dewi pada saat itu menikah dengan tampilan super megah bak princess dari negeri Dongeng. Video pernikahan Sandra Dewi pun dimuat eksklusif oleh akun YouTube BrideStory pada tanggal 23 Maret tahun 2017. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!